Kalau kupang, kalau makan selalu ada kaki pendek, yaitu nasi babi kecap. Aduh, oh mama ini kepingin makan nasi goreng. Terima kasih. Kita makan biasa orang kupang, kalau makan selalu ada kaki pendek, yaitu nasi babi kecap. Ada sup kacang berinebunnya, ada minyak, ada sayur, dan daging kecapnya. Depot remaja. Oh, putra remaja. Depot remaja. Depot remaja. Betul tadi, betul kan? Jadi kita makan di depot remaja di Soe, kita berhenti di situ, karena kita masih melanjutkan perjalanan 2 jam lagi ke Kupang. Begitulah teman-teman. Jadi sambil anak punya makanan datang, itu air sudah jalan, kita akan menikmati makanan kita. Makanan malam sudah, walaupun kita masuk posisi jam jam 5 sore, tapi kita makan juga waktu makan malam ya, teman-teman ya. Memimpankan aja, supaya kita bisa melanjutkan perjalanan ke Kupang. Mari kita nikmati, 100 kilo lagi. 100 kilo kita tempuh waktu 2 jam. Tapi bukan jalannya mulus nih teman-teman, belok-belok naik kuruk, jadi ya tidak bisa tepat waktu masuk ke Kupang. Mari kita nikmati makanan yang sudah tersedia ini. Ini kan kita harus makan, karena perjalanan. Kita nikmati sampai Kupang, baru kita nikmati sampai Kupang, jam 8. Iya, jam 8. Jam 8. Artinya sudah tidak bisa makan. Sudah makan. Karena makanan di sepanjang jalan kurang enak nanti. Jadi kita makan sekarang, supaya... Jangan masuk angin. Bisa tahan juga. Meskipun nanti di Kupang, kita kalau lapar, makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. selamat menikmati 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 selamat menikmati